Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam ayat ini, pada saat ayat itu diturun, siapa? para sahabat maknanya, kalau kita tidak mengikuti Rasulullah tidak mengikuti para sahabat Allah katakan kami akan palingkan dia kemana itu? karena raka jahannam dan itu seburuk-buruk tempat maknanya tidak ada jalan keselamatan, jalan kebenaran kecuali dengan cara kita mengikuti Rasulullah dan para sahabat itulah yang kemudian oleh Nabi disebutkan kompok atau firqah yang selamat dari 73 umat Islam, yang akan selamat adalah satu firqah saja yang Nabi menyebutkan ma'ana'alayl yur was'abi mereka yang mengikuti ajaranku dan ajaran apa? sahabat-sahabat yang kemudian disimpulkan oleh Ibn Abbas dengan istilah ahli sunnah wal jama'ah ahli sunnah wal jama'ah karena itu merupakan satu panduan untuk membedakan dengan kelompok ahli bida'ah kelompok aliran sesat apalagi di Indonesia ini ada 360 aliran sesat kalau kita tidak hati-hati tidak paham nanti bisa tertarik dengan aliran sesat seperti itu kadang-kadang orang melihat penampilan melihat banyak pengikutnya melihat banyak kitabnya atau mungkin pintar ngomong atau apalah yang lainnya kita tidak boleh tertipu dengan mereka makanya kata apa? alib bin abad talib sebagaimana jadukul oleh Imam Nukayyim dalam kitab Nistah dari Saada dia katakan an-nasru salasa manusia itu cuma apa? ada tiga saja manusia itu ada tiga saja alimun rabbani seorang ulama yang ilmunya terkait dengan apa? dengan Tuhan bersumber dari Allah yang kedua adalah seorang penonton ilmu yang sedang mencari kebenaran dia berkantung dengan ulama itu belajar sama ulama itu dan yang ketiga adalah orang yang awam terkantung siapa yang ngajak yang suaranya keras yang penampilannya menarik dia akan ikut meskipun itu salah ya bahkan dia jalan bukan cuma salah sesat menyesatkan ya makanya jangan jadi orang awam minimal kita jadi penuntut ilmu kalau bisa naik lagi jadi alimun rabbani karena ya berkaitan kita penting untuk memposisikan diri kita dimana posisi kita ya Allah menyebutkan ikuti jalan yang seperti ini supaya kita selamat yang ikuti jalan Rasulullah dan para sahabatnya yang sebut dengan ahli sinnah terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.